Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari Minggu 2 April 2023 Tema renungan saat teduh kita dengan judul Didesak tetap teguh Didesak tetap teguh Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal yang ke-23 Ayat yang ke-23 Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut Supaya ia disalibkan dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga biarlah kesetiaan kami Sungguh teruji tak kalah tuntutan tekanan Itu dikenakan kepada kami Dengan berbagai macam resiko buruk yang bisa terjadi Namun kami tetap teguh sekalipun kami didesak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Apa yang disebut dengan idealisme kebenaran Idealisme kebenaran adalah Tadkala kita didesak Tadkala kita dituntut Tadkala kita menghadapi berbagai macam resiko Untuk sebuah kesetiaan Kita tetap teguh sekalipun kita didesak Kita bertemu dengan Yesus Tadkala kembali dihadapkan kepada Pilatus Sebagaimana dikatakan dalam ayat 23 tadi Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut Supaya ia disalibkan Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara Karena pemberontakan dan pembunuhan itu Sesuai dengan tuntutan mereka Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka Untuk diperlakukan semau-maunya Bayangkan sahabat seperjalanan Alkitab mengatakan Yang namanya Barabas itu pemberontak dan pembunuh Tapi dilepaskan dari tuntutan Sementara Yesus dikatakan diserahkan kepada mereka Dan diperlakukan semau-maunya Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Tatkala kita diperhadapkan kepada sebuah resiko Maka biasanya manusia secara umum dan natur berdosanya Akan mencari aman Akan mencari selamat buat diri sendiri Sehingga tatkala seseorang mencari selamat buat diri sendiri Maka dia tidak pernah ragu untuk mengorbankan orang lain Dia tidak pernah ragu untuk mengorbankan sebuah integritas Dia tidak pernah ragu untuk kemudian membuat orang lain celaka Asal dirinya itu selamat Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dalam sebuah TikTok kita lihat di Youtube Yang kalau kita nonton bersama-sama Ada seorang pasangan yang sedang berpacaran Nampak begitu mesra Atau suami istri yang sudah menikah Namun kemudian tiba-tiba ada begal Begal itu kemudian menyerang mereka Lalu sang lelaki meninggalkan sang kekasih atau sang suami Meninggalkan istrinya yang dibegal dan dibiarkan Dia berlari ketakutan Sehingga kebenaran itu tidak pernah akan menjadi sebuah kebenaran dalam hidup seseorang Tatkala dia belum teruji oleh situasi yang sangat sulit Atau bahkan mengancam dirinya Itulah yang disebut dengan Bagaimana kita didesak tetap teguh Untuk mempercakapkan kesetiaan Untuk mempercakapkan integritas Untuk mempercakapkan menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab Sekalipun diperharapkan kepada tantangan Ancaman, tuntutan sekalipun Maka kalau berbicara memang mudah Namun tak kalah melaksanakannya Hal itu tidak mudah Dan hal itu tidak gampang Kita bertemu dalam kisah-kisah perang Yang terjadi Bagaimana seorang prajurit yang setia kepada negaranya Setia kepada sumpera prajurit yang pernah diikrarkannya Sekalipun dia sudah ditawan oleh lawan Oleh lawan dan musuhnya Dia tetap teguh Sekalipun sudah disiksa dengan siksaan yang sangat kejam Sebagian orang akan gugur Dan kemudian dia akan mengikuti Apa yang menjadi tekanan daripada musuhnya Namun tak kalah seseorang berani teguh Berani tegar Tak kalah diperhadapkan kepada desakan Tak kalah diperhadapkan kepada tuntutan Maka itu adalah sesuatu yang luar biasa Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Didesak tetap teguh Dicobai tetap teguh Diuji tetap teguh Kemudian ditipu juga tetap teguh Sekalipun penipuan itu seringkali dikemas sedemikian rupa Di dalam bentuk bujukan dan rayuan Tapi kita tahu itu adalah penipuan Kita tetap teguh sekalipun didesak Kita tetap teguh sekalipun dirayu Kita tetap teguh sekalipun diiming-iming keuntungan Kita akan tetap teguh Dalam awal renungan yang disampaikan Ini memang sesuatu yang sangat ideal Yang tidak mudah orang bisa melakukannya Namun sahabat seperjalanan Sesuatu yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa Karena di dalam keterbatasan kita Aspek kemampuan, kesanggupan untuk menghadapi berbagai macam desakan, ancaman Namun kita memiliki Allah yang akan memampukan kita Allah yang tidak membiarkan kita dalam kesendirian Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Itu adalah kebenaran firman Allah yang dijanjikan kepada kita Didesak tidak mundur Dituntut tidak mundur Dibujuk dan dirayu tidak jatuh Diancam tidak meninggalkan kesetiaan, integritas, dan iman percaya kita Namun ada banyak orang kemudian menggadaikan imannya Menjual imannya untuk sebuah keuntungan finansial Ada orang menggadaikan imannya Menyerahkan katakanlah kepercayanya kepada Kristus Karena pasangan yang tidak seiman misalkan Dia gugurkan, dia tinggalkan Kristus Disinilah bagaimana Alkitab berkata Menjadi orang percaya itu seringkali bukan jalan yang lebar Tapi jalan yang sempit, jalan yang berliku, jalan yang berat, jalan yang terjal Jalan yang berbatu, jalan yang penuh dengan ancaman Namun sewaktu kita boleh menangkap dan menyimpan kebenaran firman Allah Di dalam kehidupan kita dengan sesungguh-sungguhnya Kita tidak akan berlaku seperti Pilatus Dalam bagian Lukas pasal ke-23 Dia memikirkan posisi dia Kalau kemudian dia berseberangan dengan rakyat yang berteriak Teriak, mendesak, menutup supaya disalibkan Dan akhirnya mereka menang Dan mereka berteriak Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara Karena pemberontakan dan pembunuhan itu Sesuai dengan tuntutan mereka Lalu Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya Yang jelas akhirnya Yesus disalibkan Yesus dianiaya Yesus dicambuk Yesus ditikam Yesus dipakukan Yesus diberima kota duri Yesus disuruh untuk memanggul Salib yang akan menjadi tempat di mana dirinya disalibkan Akankah kita menjadi orang-orang yang seperti demikian? Sebuah pertanyaan bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat menghadapi semuanya itu Pada akhirnya kita perlu bergantung kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan Dan tugas kita adalah punya sebuah kesetiaan yang tegak lurus Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Boleh menguatkan kita Kita tetap teguh Sekalipun didesak Sekalipun diancam Sekalipun diiming-iming Sekalipun dibujuk Dan dirayu Dalam bentuk aspek kehidupan Apapun juga Kita tidak pernah tergelincir oleh dosa Sekalipun kita akan berhadapan dengan resiko Namun resiko itu adalah resiko demi kebenaran Karena Kristus sendiri pun sudah mati Resiko yang diterimanya Karena untuk mengasihi, mencintai, menyelamatkan Menebus setiap manusia yang mau datang kepadanya Dan ini adalah teladan yang diberikan oleh Kristus Yang harus kita jalani Yang harus kita hidupi Dan harus menjadi nilai-nilai Yang menjadi nafas yang kita jalani sepanjang hidup kita Jadilah pribadi yang tetap teguh Sekalipun didesak Sekalipun dibujuk Sekalipun dirayu Bahkan sekalipun diancam Mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga Hambamu berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan Yang sedang sakit Tuhan yang masembuhkan Sahabat seperjalanan Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan Yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan Tuhan memberkati kita semua Terima kasih kerana menonton!